. Bali United waspadai kekuatan baru Borneo FC di bawah Fahri Hussaini. Bali United tetap mengantisipasi kekuatan Borneo FC besutan Fahri Hussaini meski turun dengan skuad pincang. Bali United akan menghadapi Borneo FC pada laga pekan ke-21 Liga 1 2021-2022. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Murah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu, 29 Januari 2022, sore waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, Bali United sedikit diunggulkan karena Borneo FC dipastikan kehilangan sejumlah pemain intinya. Tiga pemain sedang menjalani hukuman dari kombis PSSI yakni, Kei Hirose, Javlon dan Rifat Marasabesi. Selain itu ada Terence Puhiri yang sedang melakoni agenda tim Nas Indonesia di FIFA Matchday. Kendatian demikian, Serdatu Tridatu Enggan menganggap remeh kekuatan Borneo FC dan tetap menaruh rispek. Perihal beberapa pemain yang absen di laga besok, saya pikir Borneo memiliki kedalam skuad yang bagus dan ini tidak mempengaruhi kekuatan mereka karena selalu memulai pertandingan dengan 11 pemain melawan 11 pemain, kata caretaker Bali United, Yogyakir Nugraha. Sekali lagi, Borneo FC adalah tim yang bagus dengan kedalaman skuad yang mumpuni. Kami akan menantikan laga besok sore ini, imbuhnya. Lebih lanjut, Yogyakir meyakini Borneo FC datang dengan motivasi tinggi berkat kehadiran pelatih Anyar Fahri Hussaini. Yogyakir mengakui bila Coach Fahri adalah salah satu legenda sepak bola dan juga pelatih terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya menaruh rispek dengan pelatih yang pernah menangani skuad Garuda Muda itu. Coach Fahri adalah salah satu pelatih dan juga legenda sepak bola di Indonesia. Beliau juga merupakan pelatih dengan filosofi sepak bola menyerang. Saya respek dengan beliau, dan tentunya pertandingan besok akan berlangsung secara menarik dan terbuka, ungkap Coach Yogyakir Nugraha. Terima kasih telah menonton!